ini saya akan mengajarkan 4 cara bagaimana untuk merendam amarah tidak dendam dan memaafkan hi guys, welcome to my channel dalam video kali ini aku mau membahas tentang isat penting sekali dalam video kita bagaimana caranya belajar melepaskan perasaan dendam, benci dan marah kepada sesamanya mungkin banyak hal yang sekarang ini orang menumpahkan sesuatu di sosial media dan itu membuat runyam ya guys kalau kita kelukesah di sosial media orang pasti ada yang negatif dan positif negatifnya adalah orang pasti memungkinkan agar kamu lebih sangat emosinya lebih tidak bisa mengendalikan emosi kamu tapi kalau yang yang sisi positifnya orang pasti mungkin seperti angel ya seperti angel berusaha meredam hati kita jadi kita disini harus mengajarkan bagaimana caranya melepaskan menjelaskan kita ambil contohnya atau buah batu yang harus mereka bawa dan batu tersebut selalu ada di dalam tas mereka ketika berangkat atau pulang sekolah untuk hari pertama murid tidak mempertanyakan kenapa dan untuk apa batu tersebut kepada gurunya ya mereka hanya mengikuti order yang diberikan gurunya setiap hari hari pertama dan hari kedua sampai hari ketiga murid masih merasa nyaman dan tetap mengerjakan perintah apa yang apa perintah dari guru tersebut tapi hari berikutnya mereka merasa berat ya kenapa kenapa ada batu di dalam tas saya dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertanya kepada guru muridnya itu bertanya ibu ibu guru kenapa kita setiap hari harus membawa batu ini ke sekolah ini kan berat ya kan bagaimana anda bisa membayangkan batu itu setiap hari di dalam tas kita kan sangat berat tapi karena itu murid dia mengikuti gurunya ya kemudian lalu ibu guru bertanya apa yang kalian rasakan ketika membawa batu itu setiap hari ke sekolah dengan beban yang semakin hari semakin bertambah berseru dengan lantang murid tersebut berat bu lelah dan capek ibu guru lalu tersenyum dan dengan menurunkan najannya sambil berkata apakah kalian pernah marah dan benci kepada seseorang ketika orang tersebut membuat kesalahan dan apa kalian memaafkan kesalahan mereka tersebut apa jawabannya ayo kalian bisa tebak apa jawabannya guys jadi jawabannya adalah batu itu mewakili rasa benci dendam amarah yang ada pada diri kamu sebelum benci dan dendam tersebut kamu lepaskan perasaan itu akan selalu ada dan tumbuh sesuatu hal yang buruk dan dilek sangat mudah berkembang sangat mudah berkembang biak dan akan menguasai mind kita atau pikiran kita sekarang kita bayangkan apa yang terjadi jika dalam diri kita dipenuhi oleh keburukan atau penuh negative side atau negative thinking bagaimana kita akan membawa beban itu dalam kehidupan kita atau kita tidak akan pernah melepaskannya apakah kita bisa menjadi orang yang baik yang bertindak dengan kebaikan ayo jawabannya apa guys jawabannya adalah perilaku atau tindakan seseorang terdorong dari motivasi di dalam tubuh kita yang kita sadari maupun tidak kita sadari sesuatu hal yang kita sadari hanya 10% di dalam tubuh kita tetapi 90% manusia berperilaku terdorong dari motivasi yang tidak kita sadari atau yang disebut sebagai unconscious mind sebuah perasaan yang sudah terinternalize terinternalize maksud saya ke dalam tubuh kita akan termasuk ke dalam stage kesadaran bahwa sadar kita yang menjadikan dan membentuk karakter dan cara kita bertindak kadang mulut kita berbicara bahwa ya saya sudah tidak marah dengannya atau sudah melepaskan rasa dendam tapi perilaku kamu berbicara lain jadi bagaimana cara kamu berbicara atau keluar dari kesadaran kamu dan bagaimana kamu bertindak itu keluar dari siapa dan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya disini saya akan mengajarkan 4 cara bagaimana untuk meredam amarah tidak tidak dendam dan memaafkan ya guys satu kita harus tahu bahwa tidak semua orang yang sudah menyakiti kita itu mereka datang ke dalam kehidupan kita dimaksudkan ditakdirkan untuk menyakiti kita melainkan untuk mengajari kita hal yang baru mengajari kita bagaimana bersyukur, menghargai, bagaimana mencintai dan berhati-hati belajar mempunyai intention positif kepada orang lain atau berpikir positif, selalu berpositif dan sadar segala sesuatu itu terjadi karena alasan karena adanya alasan dibalik itu semua saya juga sering guys dibully atau apa tapi saya itu just open mind just forgive them just think positive and good thing will happen that's it that's why it's miracle coming into my life dan kedua kamu adalah pemegang kunci dari pintu untuk siapapun yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu bagaimana orang lain memperlakukan kamu tidak jauh karena kamu membuka peluang bagi mereka untuk melakukan hal tersebut just set new boundaries number three setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing kalau karena kekurangan mereka mengakibatkan kesalahan tersebut dan membuat kita tidak bisa memaafkan bercerminlah dan berkata apakah kita sempurna atau kita tidak pernah berbuat kesalahan karena manusia itu nobody is perfect ya guys jadi kita harus bercermin kita sendiri punya kesalahan atau tidak kita sendiri sempurna atau tidak karena kita tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna jadi kita harus saling memaafkannya number four orang melukai kamu atau menyakiti kamu karena mereka masih insecure pada dirinya sendiri ini membuktikan bahwa kita lebih baik dari mereka jika orang macam tersebut yang menyakiti atau melukai hati berbanggalah dan berbahagialah karena mereka telah pergi dari kehidupan kamu jadi itu adalah empat cara untuk meredam amarah kebencian, dendam dan kita always forgiving people jadi guys lepaskan semua perasaan kebencian dendam dan marah kepada orang lain karena kenapa kita harus kenapa kita harus tersiksa dan mengorbankan diri kita sendiri untuk orang yang telah berbuat salah kepada kita jangan biarkan perasaan negatif itu merubah kita menjadi hal makhluk yang buruk maksud saya manusia yang lebih buruk mendendam atau membenci karena kita diciptakan diri ini adalah untuk bersama untuk merangkul agar kita hidup dalam makhluk yang saling membutuhkan jadi maafkanlah mereka kita move on karena walaupun kita terus membenci itu tidak akan menyelesaikan masalah dan ingat pula apa yang empat macam yang saya sebutkan tadi biar kita hidup bahagia jangan lupa untuk berhati-hati setiap hari karena kehidupan adalah hebat terima kasih telah menonton channel saya jangan lupa untuk subscribe, like dan komen karena subscribe itu gratis guys terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye semoga bermantah saja guys selamat menikmati